dan tim penjinak bom Jibom Gegana Brimopolda, Jawa Tengah untuk menyelidiki ledakan petasan di Desa Giriwarno, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Ledakan petasan yang terjadi di Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah mengakibatkan satu orang meninggal dunia, tiga orang luka-luka dan sebelas rumah rusak, lima diantaranya rusak berat. Tim penjinak bom Gegana Brimopolda, Jawa Tengah dan tim Bitdokers, Polda, Jawa Tengah telah berada di TKP untuk melakukan sejumlah penyelidikan lebih lanjut. Betul, jadi ini karena terkait dengan adanya ledakan, kita berkoronasi dengan Sat Brimopolda, Jawa Tengah dikirimkan unit Jibom, Jihanda, melakukan sterilisasi dan olah TKP. Jadi untuk memastikan, karena kita yang dikirimkan tadi itu. Korban tewas ledakan petasan diketahui bernama Mufit, 33 tahun, warga Dusun Junjunga, Desa Giriwarno, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Sementara korban luka masing-masing Nur Hayah, 41 tahun, Naila Janur, 17 tahun, dan Naila Tul, 18 tahun, dirawat di rumah sakit. Demikian Dian Adi, TVRI Yogyakarta, melaporkan dari Magelang, Jawa Tengah.